Ratusan kios semi permanen di pasar baru kota Bangko Ludes terbakar selasa malam. Untuk mengatasi kebakaran tidak meluas, dua unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Karena lokasi kebakaran begitu luas, dua pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu kios penggilingan cabai. Api telah membesar dan langsung merembet ke kios lain. Dari data yang dihimpun di lokasi diperkirakan 150 kios pedagang Ludes dan tak bersisa lagi di Lahab Sijago Merah. Dari Kabupaten Merangin, Jeff Rizal melaporkan.